Mbak Betta bener masih dapet royalti segede itu? Masih dong Wih Kalau kita kecet penyanyi aja ya Kita kira-kira lebih seru ya Alhamdulillah loh Mbak Betta Ria Sunata duduk di kursi ini ya Dan ada meja ini, tapi meja ini bukan untuk sulap ya Ini meja untuk sesuatu yang lain ya Duduk disini, saya akan tanya-tanya Mbak Betta Tapi ketika duduk disini Tenang aja gak usah tegang Gak gitu Kalau pas di posisi ini memang muka saya agak gak santai ya Muka saya emang begini ya Saya akan bertanya-tanya, pertanyaan merupakan hasil investigasi Pertanya-tanya kepada tetangga sebelah kiri, sebelah kanan Kalau menjawab dengan jujur, apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah? Atau fakta Fitnah atau fakta? Betta Ria Sunata Mbak Betta itu kan orang yang anggun ya kan Cantik Sekali badannya juga masih bagus Tapi sesungguhnya waktu kecil itu hobinya adalah naik pohon jambu air Tetap sambil nyanyi-nyanyi fitnah atau fakta Iya Dan umur berapa suka naik pohon? 10 tahunan naik pohon nyanyi Turun ke bawah jualan pecel Terus siapa yang beli pecelnya? Saya pulang sekolah, saya ke sawah Saya ngambilin Ngambilin sawah Itu pecel beneran bisa dimakan Beneran Oh gitu Bukan pengen masak-masakan gitu bukan ya? Tidak beneran, saya di belakang Ma, ma, siapin ma Terus saya pulang sekolah, saya sore itu saya di samping rumah Inisiatif sendiri itu? Iya Pengen Nyanyi lagu apa biasanya di atas pohon itu? Ibu Tiri Tahu gak lagunya gimana? Ibu Tiri Kenapa nyanyi begitu sih? Emang mengalami penderitaan atau gimana? Sedang-sedang berdrama apa? Enggak, dulu kan lagi topnya lagu itu Oh lagu itu aja Terus kalau saya nyanyi lagu itu Naik tuh kepala yang tinggi Suara gak mikir orang besi Terus sampai urat saya tuh keluar gitu Jadi seorang Beta Resonata Itu latihan nyanyinya adalah di atas pohon jambu air Vita atau fakta? Bahwa ada terkait sebuah fakta yang mau kita ungkap disini Yang ini ada di dalam kotak itu Coba silahkan dibuka kotak itu Apakah isinya? Keluarkan Nah, ya bukan berlian Tapi Ya Adi, selain gemar naik pohon jambu Ini juga suka main keleren Atau lu yang gunduk ya Keleren atau kleci Kalo dulu ya Coba main Jadi gini Saya pake celana short segini nih Short pendek banget gitu kan Terus, terus? Laki-laki semuanya Jongkok Jongkok Iya, tapi saya gak pernah main sama perempuan Laki-laki semuanya Ayo, gitu Pokoknya gini aja Tapi ini pake celana short pendek banget Emang bener Coba contohin keahliannya Nah, gimana sih cara main gunduk? Aku gak tau nih Ayo, siapa yang mau lawan? Ada yang bisa mah main gunduk jangan sekarang Ayo, coba, coba Ayo, ayo Aku gak bisa main gunduk semua Coba, coba, coba Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Coba, coba Ayo Gak bisa ya mainnya di atas meja Gak bisa ya Lebih abdol Ambil jongkok kayaknya ya Iya juga Iya, memang lebih enak Sambil jongkok Silahkan duduk lagi Duduk lagi Gak bisa Dia takut Saya ada lawannya Vita atau fakta Vita Resonata Bahwa bukan cuma nyanyi Dulu itu juga suka banget bergaya jadi foto model Iya Bener Bener ya Coba kita lihat fotonya berikut ini Oh, gak ada Itu bukan fotonya Vita Resonata Itu fotonya Siapa? Itu Niku Oh, Julia Peres Ketanya itu Itu Juppe Itu Juppe Mbak Betta Banyak yang bilang katanya suaranya mirip ya Mbak Juppe ya Iya katanya Itu bener Mbak Juppe ngomong Kayak Mbak Betta Coba, coba, coba Gaya posisinya tolong diperagakan kayak gayanya Juppe itu Bisa gak Mbak Betta? Gimana gayanya? Coba, pose-pose model Ngomongnya aja ngomongnya Sekarang foto Kayak ngomong kayak gini-gini kan Suara-suaranya katanya gitu Oh, sama Itu suka main gundu juga sama kali ya Pake celana pendek juga ya Pinta atau fakta? Bahwa waktu SMP itu Demi bisa melanjutkan sekolah ke SMA Itu seorang Betta Resonata Pernah juga kerja jadi penyiar radio Fakta Fakta Coba dong contohin Coba ya Contoh suaranya kayak gimana Jadi waktu saya gak bisa nulisin sekolah Orang tua gak bisa biayain sekolah Kalian kalau mau pinter Usaha sendiri Ya sudah, saya berjuang sendiri Pulang sekolah jam 12 Saya langsung ke studio Vitori waktu itu Saya langsung siaran di radio itu Ya gitu aja Coba contohin contohin Panggilannya apa kepada penyar radio Apa pendengar radio Teman-teman semuanya Coba-coba Hai teman-teman semuanya Ini adalah sebuah lagu untuk menemani Apa? Kita dengar sebuah lagu Dari apa-apa-apa gitu Sebuah lagu yang Sebuah lagu yang sangat hit saat ini Yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Ya Ibu tiri Ibu tiri Pintah atau fakta Bahwa waktu SMP Itu Dia juga suka hobinya Adalah manjang tembok sekolah Karena ikut latihan drama Fitnah atau fakta Ya beneran Bandel Ya kalau lo tembok Bener Jadi gini Demi untuk menghindari latihan drama Jadi gak suka drama ya Enggak Bukan perempuan drama Gimana gimana Bandel Kalau Kan paling aktif di sekolah Baik nyanyi Baik drama gitu kan Tapi giliran latihan Latihan saya gak mau Kenapa gak mau Kalau udah jago Udah penting aja Oh udah jago Gimana ngapain latihan Gak usah Udah nanti pokoknya gimana Nanti aja dulu Udah tenang aja deh Jadi pertanyaannya Jadi kalau ditungguin Waduh Wah ada si jaka tuh Jaka tuh siapa Jaka tuh pelatihnya Oh oke Pasti dia ditungguin Wah si jaka Oh gak Udah siin aja Belakang kan ada pabrik tuh Pabrik gas Kalau gak salah Oh manca lo sana Pake rock itu Terus pertanyaannya Manjat pohon itu pergi kemana bu Bukan pohon Tembok Manjat tembok itu pergi kemana Itu pulang sekolah Pulang Oh pulang Gak mau latihan Oh cuman gitu aja Iya Bandel Bandel banget Tepuk tangan dulu dong Buat Betaryos Ada pertanyaan Ada hal yang ingin kita tanya Komentarnya dari Betaryos Nata kita lihat dulu Seperti apa Selain berikutnya Tetap di Ruby No secret Baik sekarang kita mau rumpi dalam kenangan bersama seorang Betaryos Sonata Jangan lupa nanti kita akan dengarkan lagu hati yang luka ya Coba kita lihat ini ada foto di masa lalu Foto apakah itu Set set Berbagai gaya yang di tengah atas itu loh Rambut model gitu kayak hits lagi sekarang loh ya kan Coba ceritakan Itu foto yang di atas tengah itu umur berapa kejadian apa yang tak terlupakan pada saat momen itu Yang tengah itu foto rambut frustrasi Itu kenapa begitu Itu lagi apa tuh Lagi masa apa tuh Eh rahasia Umur umur Masih belasan Ya enggak enggak Udah 30an itu Kalau rambut kayak gitu Oh 30an Kalau yang sebelah Ini Ini justru makin muda Makin Eh makin tua justru Kelihatan lebih ini ya Itu dia Tuh luar biasa loh Apa rahasianya sih ya Makin muda Makin kelihatan celing-celing gitu ya Oh ini udah mulai sekarang nih Kalau yang sebelah sana tuh Nah Itu dulu Itu zaman-zaman nyanyi-nyanyi Hambon Oh jaman nyanyi-nyanyi Hambon Terus Apa kenangan yang diingat waktu zaman itu Enggak ada sih Enggak ada Itu lagi banyak show keluar kotak Iya Oke Kalau yang di bawah sini Bawah sini Kanar Itu juga masa sekarang kah Itu masa sekarang Itu lagi Ini baru-baru ini Oh baru-baru ini Baru-baru ini Oke Kalau yang tengah ini Tengah ini bulan puasa kemarin Oh bulan puasa kemarin Ini yang di bawah Mencoba untuk berhijab Belajar berhijab Oh belajar ya Sebuah proses ya Kalau yang sebelah sini Ini lama juga Oh ini lama juga Iya Oke Jadi ini kan rambutnya Emang aslinya keriting-keriting gitu Aslinya yang keriting Aslinya itu Yang itu Oh iya keriting-keriting gitu Jadi kalau sekarang Harus selalu meluruskan Iya Oh Iya Sama ya Kayak siapa ya Oh kayak anakku di rumah Oke Nah foto Coba kita Kalau foto ini Apa sih ada Cerita apa dari foto ini Coba kita lihat Bunyinya adalah Leo dan KK Aduh Ibu udah kenal bu sama KK KK Eh KK KK udah kenal KK ya sudah lah Sudah kenal Gimana gimana Apa pesannya Pesannya mama buat anak Buat Leon apa Gak apa-apa Nikmatin aja Saya cuma mengajarnya kepada dia Apa Cinta itu indah Cinta itu indah Tapi Kalian nikmatin aja Gak masalah Tapi Saya ke perempuannya juga Yang paling utama Ke perempuannya bilang Kamu Harus bisa menjaga Apa Menjaga diri Menjaga diri Karena Dikasih kebebasan Untuk Dari saya nih ya Kalau dari keluarganya Fanatik banget Tapi dari sayanya Kamu harus jaga diri Dan Leonnya juga Hati-hati Jaga Nama Nama keluarga juga Eh Kalau jaman sekarang tuh Jadi kalau misalnya Ada jam malam gak sih Buat Leon Ya Pokoknya di bawah Jam 12 Oh di bawah jam 12 ya Harus udah Harus telpon-terpon Harus kasih tau Pasti Pasti Leon dosen berusaha keras Menjaga nama baik orang tua Itu kan memang pesannya Ya Apa sih yang istimewa Dari seorang Leon Kalau Mbak Beta melihat Dia tuh anak yang seperti apa Ya agak-agak anak Agak-agak anak Ya saya gak manjain Saya galak juga Saya keras Tapi mungkin naluri Dari Dari Ya apa Dari dulu lahirnya Dari bawaannya Dari bawaannya Saya kepengen banget punya Punya anak laki-laki Gitu Saya bilang Aduh Sebagai gantinya Kasih sayang Dulu terhadap saya Jadi diganti sama Leon Gitu Oh gitu Jadi anaknya lebih Gak kayak Mbak Beta gitu ya Yang tomboy banget gitu ya Enggak Dia tuh lebih sweet Gitu Iya Tapi ya itu Jadi akhirnya Apa Agak nempel sama sayanya Protektif Oh gitu Jadi dia suka Overprotektif juga enggak Enggak Kata adeknya Mama tuh enggak Enggak Ini loh Enggak manjain Mama tuh galak Enggak Mama kok sayang Kok katanya Gitu Jadi adeknya Adeknya sendirian Perempuan bilang gitu Oke Lihat next foto Kalau next foto ini Ceritanya apa Ini adalah Orang panggilnya apa Ini terlalu berat Terlalu berat Terlalu berat Oke Mau cerita atau Oke 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 Iya Seandainya mereka masih ada alangkah bahagianya apa yang ingin diungkapkan sosok orang tua itu buat seorang Betaria Sonata adalah apa? apa ya? segala-galanya bagi saya, orang tua apa yang paling dirindukan? rindu ya, pasti rindu kebersamaan tapi saya selalu doa setiap hari kok apa yang menjadi doanya? ya seperti biasa aja diampunin dosa-dosa kesedihan yang luar biasa itu kan pasti ada sesuatu yang kehilangan yang juga rasa besar masa lalu masa lalu itu adalah jalan hidup saya bukan berarti saya anak yang tidak baik saya rasa makanya saya dari kecil suka berjuang juga karena kepengen kepengen apa namanya kepengen yang terbaik untuk orang tua saya gitu kan cuma mungkin manusia tidak sempurna ada saat saya membantah kepada orang tua tapi itu masa lalu tapi juga itu sudah jodoh dan cuma saya sekarang suka kepengen seandainya masih ada tentunya saya pengen apa ya pokoknya apa yang ingin dilakukan atau ingin dikatakan seandainya saya akan kakepin terus kakepin terus akan terus berjumpa terus karena ya saya pasti saya akan ini ada-ada pesan buat kita-kita yang masih memiliki kedua orang tua nah itu dia sayangi orang tua kita seperti apapun mereka tetap kita tidak boleh membantah kepada mereka itu aja apa yang terjadi kalau kita membantah saya juga tidak bisa disalahkan kalau saya membantah memang saya orang yang prinsip saya orang yang keras kalau saya bilang A-A kata orang tua saya B-Beta enggak sama A ah si B-Beta memang harus gitu dulu harus apa harus kena dulu baru deh kata dia diem dia bilang gitu tapi itulah saya prinsip orangnya gitu tapi apapun perbedaan tetap harus dipeluk dirangkul dekat kasih tetap tangan kita akan kembali lagi jangan kemana tetap dirumpi no sick udah hasil oke B-Beta tadi saya sempat tanya ke Mbak Beta apa sih rahasianya supaya tetap tampil itu bersemangat walaupun usia terus bertambah beliau mengatakan bahwa enjoy life karena hidup itu singkat kita harus menikmati semuanya mudah-mudahan rahasia ini bisa buat kita juga bermanfaat terima kasih Juppe Mbak Beta terima kasih saudari terima kasih buat anda yang sudah bergabung dan inilah sebagai penutup lagu hati yang luka